Intro Ringkasan Seni Budaya Teater Tradisional Intro Intro 1 Layang Wayang merupakan suatu bentuk teater tradisional yang sangat tua dan dapat ditelusuri bagaimana asal-muasalnya. Dalam menelusuri sejak kapan ada pertunjukan wayang di Jawa, dapat kita temukan berbagai prasasti pada zaman Raja Jawa antara lain pada masa Raja Balitung. Pada masa pemerintahan Raja Balitung telah ada pertunjuk adanya pertunjukan wayang seperti yang terdapat pada prasasti Balitung dengan tahun 907 Masehi. Terima kasih telah menonton! Petunjuk semacam itu juga ditemukan dalam sebuah kakawin Arjuna Wiwaha Karyampukanwa pada zaman Raja Air Langga dalam abad ke-11. Oleh karenanya pertunjukan wayang dianggap kesenian tradisi yang sangat tua, sedangkan bentuk wayang pada zaman itu belum jelas tergambar moda pementasannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awal mula adanya wayang yaitu saat Prabu Jayabaya bertahta di Maumonang pada tahun 930. Sang Prabu ingin mengabadikan wajah para leluhurnya dalam bentuk gambar yang kemudian dinamakan wayang purwa. Terima kasih telah menonton! B. Wayang Wong atau Wayang Orang Wayang Wong dalam bahasa Indonesia artinya wayang orang yaitu pertunjukan wayang kulit tetapi dimainkan oleh orang. Wayang Wong adalah bentuk teater tradisional Jawa yang berasal dari wayang kulit yang dipertunjukan dalam bentuk berbeda. Dimainkan oleh orang. Lengkap dengan menari dan menyanyi seperti pada umumnya teater tradisional dan tidak memakai topeng. Selamat menikmati! Pertunjukan wayang orang terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat ada juga pertunjukan wayang orang terutama di Cirebon. Tetapi tidak begitu populer. Layarnya wayang orang dapat diduga dari keinginan para seniman untuk keperluan pengembangan wujud bentuk wayang kulit yang dapat dimainkan oleh orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!